Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kang Tri akan berbagi tutorial Cara mengatasi akun facebook yang terkena Sesi tampilan baru atau yang sering disebut Dengan sesi new Pada tutorial kali ini adalah tutorial lanjutan Dari tutorial sebelumnya yang sebelumnya Juga sudah membahas masalah akun facebook Yang dikunci oleh sesi tampilan Baru dengan tidak ada opsi Dan tidak ada tombol mulai cuma ada tulisan Pelajari selengkapnya Namun pada tutorial sebelumnya Banyak teman yang mengalami kendala Ketika menambahkan opsi Jadi setelah melakukan proses penambahan opsi Ternyata opsi yang muncul cuma ada opsi utp Dan juga opsi tersebut juga kadang hilang kembali Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan solusinya Agar opsi tersebut tidak hilang kembali Bahkan opsi tersebut bisa berubah menjadi Opsi kirim kode ke nomor telepon Ataupun kirim kode ke email pemulihan akun facebook tersebut Namun sebelumnya Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah meminta Bayaran ketika memperbaiki akun facebook Milik penonton Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri Dan membuka bengkel sesi facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Jadi disini kalian wajib berhati-hati Disamping itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial penting tentang facebook dari channel Kang Tri Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri Kalian bisa join menjadi membership Dan kalian tentunya akan mendapatkan keistimewaan lain dari penonton yang lain Oke kita lanjut ke tutorialnya Untuk memulai tutorialnya disini saya akan tampilkan rewayat chat Antara saya dengan si pemilik akun yang digunakan sebagai tutorial Pada tanggal 23 Maret Si pemilik akun telah mengirimkan chat kepada saya Dan meminta tolong agar akunnya dibantu dalam proses pemulihan Namun pada saat itu saya belum bisa merespon chatnya Karena padatnya chatnya masuk pada fanpage sahabat Kang Tri Bahkan hingga si pemilik akun mengirimkan data loginnya Saya pun belum bisa merespon dari chat dia Jadi disini bagi kalian yang sudah mengirimkan chat dan belum dibalas Kalian harus bersabar Karena keterbatasan perangkat saya dalam menyimpan data login akun yang akan diperbaiki Jadi disini saya tidak bisa sembarangan untuk merespon orang Karena perangkat saya hanya bisa mampu menyimpan 100 data login Jadi untuk mekanisme antriannya adalah sebagai berikut Disini perangkat saya cuma mampu menyimpan 100 data login Jika dari 100 data login tersebut belum ada yang pulih Maka saya belum bisa merespon chat baru Maka setiap ada akun yang berhasil dipulihkan Misalkan ada pemulihan akun 10 Maka saya bisa merespon 10 orang Namun jika cuma ada 3 akun yang bisa dipulihkan Maka saya hanya bisa merespon 3 orang Tolong kalian harus memahami ini Karena tentunya jika ruang data login masih penuh Dan saya memasukkan akun baru Maka data login lama yang sedang saya proses Tentunya akan terhapus Dan kasihan orang yang sudah menunggu proses tahap demi tahapnya Jadi disini saya ingatkan kalian harus bersabar Yang sudah chat pada country Dan bagi kalian yang tidak bersabar Silahkan kalian cari bengkel yang berbayar saja Karena disini saya tidak membuka bengkel Saya sekedar membantu kalian yang membutuhkan pertolongan Dan tentunya sesuai dengan kemampuan saya Oke disini saya lanjut Pada hari minggu 4 April Saya sudah bisa merespon chat dari si pemilik akun tersebut Dan saya langsung memproses akun tersebut Menggunakan metode dari tutorial yang saya upload sebelumnya Dan ternyata setelah saya memproses menggunakan metode tutorial sebelumnya Opsi tersebut berhasil ditambahkan Namun untuk opsinya cuma muncul opsi UTP dan opsi tersebut juga kadang hilang kembali Setelah itu saya coba untuk melakukan proses ulang Dan ternyata hasilnya pun tetap sama Untuk opsinya cuma muncul opsi UTP dan bisa hilang kembali Hingga akhirnya pada tanggal 16 April saya sudah berhasil menemukan metode baru untuk mengatasi hal tersebut Agar untuk opsi yang muncul tidak hilang kembali Bahkan opsi tersebut bisa berubah menjadi opsi kirim kode ke email Ataupun kirim kode ke nomor telepon Untuk cara dan metodenya saya akan praktekan sebagai berikut Pertama-tama setelah melakukan proses dari metode tutorial sebelumnya Kita melakukan langkah-langkah autentikasi menggunakan Instagram Oke disini saya langsung praktekan saja Saya akan buka aplikasi Google Chrome Aplikasi yang saya gunakan untuk memproses menggunakan tutorial sebelumnya Bagi kalian yang belum menyimak untuk tutorial sebelumnya Kalian bisa simak terlebih dahulu agar kalian bisa menerapkan tutorial ini untuk memulihkan akun kalian Oke kita lanjut Disini kita buka aplikasi Google Chrome Kemudian kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi tampilan baru Namun disini dengan catatan kalian harus sudah memproses akun tersebut menggunakan tutorial ataupun metode sebelumnya Disini kita langsung saja kunjungi halaman login Facebook Dan kita login menggunakan akun yang sedang terkunci Seperti pada login biasanya disini kita masukkan nomor atau emailnya Kemudian kita masukkan kata sandi Kita klik masuk Ini adalah halaman akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi tampilan baru Yang sebelumnya belum ada opsi cuma ada opsi pelajari selengkapnya dan sekarang sudah ada tombol mulai karena sudah diproses menggunakan tutorial sebelumnya Namun diantara kalian kemarin ada yang komentar katanya opsinya bisa hilang kembali Untuk kali ini adalah solusi bagaimana caranya agar opsi tersebut tidak hilang bahkan bisa berubah menjadi opsi kirim kode ke email ataupun kirim kode ke nomor Langkah langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah disini kita klik tombol bantuan Setelah itu di halaman ini kita langsung klik tombol keluar untuk logout dari akun ini Kemudian untuk langkah selanjutnya disini kita hapus saja tab untuk halaman ini kemudian kita bikin tab baru Setelah kita membuat tab baru disini kita tuliskan saja instagram.com Kemudian disini kita pilih untuk menu masuk Kemudian untuk selanjutnya disini kita klik tulisan lanjutkan dengan Facebook Di halaman login ini kita masukkan saja email dan santy untuk Facebook yang sedang terkunci oleh sesi tampilan baru Setelah itu kita klik tombol masuk Maka disini kita akan menemui halaman seperti ini disini saya sensor karena video sebelumnya pernah bermasalah Disini demi keamanan saya sensor agar tidak terkena masalah lagi Jika sudah terjadi seperti ini kita klik tombol lohome pun akan tetap pada halaman ini tidak ada perubahan Kemudian disini kita coba untuk menghapus dari tab ini dan kita bikin tab baru Dalam tab baru disini kita tuliskan saja mfacebook.com dan kita klik tombol masuk Jika terjadi halaman seperti sebelumnya maka yang harus kita lakukan adalah kita menghapus data chat dari browser ini Untuk menghapus disini kita klik saja untuk titik tiga bagian kanan atas Kemudian kita pilih setelan Setelah itu kita pilih untuk privasi dan keamanan Baru kemudian kita pilih hapus data penjelajahan Di bagian ini disini cukup dua saja untuk yang di checklist yang lain jangan di checklist kalian Jangan sampai salah untuk men-checklistnya kalian harus sama persis seperti ini Bagian data situs dan bagian file chat Jika sudah kita langsung saja klik tombol hapus Kemudian di bagian ini untuk jendela baru disini untuk youtube disini jangan di centang atau jangan di checklist untuk youtube dan google Namun jika pada browser kalian disini ada tulisan facebook kalian checklist saja untuk bagian facebook Namun untuk bagian yang lain kalian jangan di checklist Setelah itu kita langsung klik tulisan hapus Setelah itu kita kembali ke halaman tadi dan kita tuliskan pada sitbar bagian browser kita mfacebook.com dan kita klik tombol masuk Maka untuk prosesnya sudah selesai disini kita tinggal menunggu dua hari ke depan ataupun tiga hari ke depan untuk melakukan proses selanjutnya Untuk melakukan proses selanjutnya untuk tiga hari ke depan kita hanya cukup melakukan login seperti biasa Dan jika untuk opsinya belum berubah ataupun opsinya hilang maka yang harus kita lakukan adalah melakukan proses ulang proses seperti tadi Pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial saya melakukan proses sebanyak dua kali dan akhirnya opsinya bisa berubah menjadi opsi kirim kode ke email Disini saya akan langsung saja untuk memperlihatkan Saya buka untuk aplikasi google chrome kemudian saya akan login ke akun yang sebelumnya sudah dilakukan proses Di sini untuk tombol mulai tidak hilang dan saya akan langsung klik saja tombol mulai Perlu kalian ketahui sebelum saya melakukan proses ini ternyata akun ini sering mengalami kehilangan tombol ini yaitu tombol mulai Kemudian pada halaman ini saya klik tombol selanjutnya Dan ternyata untuk opsinya sudah berubah yang tadinya opsinya OTP sekarang sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email Disini saya akan langsung saja untuk klik selanjutnya karena saya sudah mengontak si pemilik akun tersebut untuk mengirimkan kode yang dikirim oleh Facebook ke email dari akun ini Ini adalah chat si pemilik akun dia mengirimkan kodenya Kemudian saya akan salin dan saya akan masukkan ke kotak yang sudah disediakan oleh Facebook Di sini saya langsung untuk menempel kemudian saya klik tombol konfirmasi Maka proses konfirmasi sudah selesai Di sini kita tinggal klik tombol selanjutnya dan kadang kita diminta untuk mengubah Santi dari akun tersebut Dan tentunya jika sudah seperti ini kalian juga bisa menyelesaikannya Oke sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh